Pemerintah Pusat telah mengalokasikan anggaran dana alokasi khusus atau DAK bidang SMA dan SMK. Terkait hal itu, Sekda Provinsi Jambi Sudirman berpesan agar penggunaan anggaran DAK dipergunakan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jangan sampai menimbulkan masalah hukum kedepannya. Sekretaris daerah Provinsi Jambi Sudirman secara resmi membuka rapat koordinasi dan bimbingan teknis pelaksanaan dana alokasi khusus atau DAK Fisik Bidang SMA dan SMK. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dan Kepala Sekolah, bertempat di salah satu hotel ternama di Kota Jambi, Selasa 5 Juli 2022. Dalam sambutannya, Sudirman mengatakan penggunaan dana alokasi khusus itu agar dapat digunakan dengan baik, terutama untuk pembangunan infrastruktur SMA dan SMK dengan peningkatan kualitas dan mutu yang diutamakan. Anggaran dana alokasi khusus tersebut mencapai 180 miliar lebih, dengan dana sebesar ini supaya digunakan sebaik-baiknya terutama untuk infrastruktur SMA dan SMK. Sudirman juga mengatakan agar dana alokasi khusus tidak disalahgunakan kewenangannya dan segera dipercepat penggunaannya agar tidak habis masanya di tahun ini. Yaudah, jangan sampai kita menyalahgunakan kewenangan terkait dengan penggunaan alokasi dana tak. Berikutnya adalah percepat penggunaan dana tak ini dengan sebaik-baiknya. Percepat ini supaya nanti kita tidak lagi tertunggal sampai masanya habis, tahun ini yang terakhir tapi pekerjaannya belum selesai. Jadi paling penting adalah itu, segera dipindah lanjuti, pekerjaan fisiknya, kualitas pendidikannya yang berorientasi pada dunia terjadar industri, yang ketiga patuhi regulasinya, dan yang keempat segera dilaksanakan. Sehingga tidak tertunggal untuk infrastruktur bisa selesai sesuai dengan waktu yang sudah tertanggal. Untuk besaran dana itu sendiri berapa tanya, Pak? Ini disampaikan sudah 180-an, ada 180, ada 122, ini yang SMA kalau tidak salah 180 miliar, SMK 122, kemudian yang SLB kan 6 miliar. Itu sangat besar, ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baik. Ini tidak mudah loh itu, tidak mudah mendapatkan lokasi sebesar itu. Yang paling utama adalah infrastruktur pembangunan SMA termasuk SMK-nya. Yang memiliki spesifikasi khusus SMK yang berorientasi pada dunia terjadar.